Helikopter yang berputar-putar tak terkendali dan akan jatuh terdengar seperti mipi buruk. Namun coba bayangkan, bagaimana jika helikopter itu jatuh ke dalam kawah aktif gunung berapi yang sedang bergejolak? Sayangnya, ini bukanlah imajinasi atau episode terbaru serial TV tentang bencana. Ini adalah kisah nyata yang terjadi lebih dari 20 tahun lalu. Ayahnya telah mengajari Craig Hosking menerbangkan helikopter ke dalam keadaan. saat dia sudah cukup tinggi untuk menginjak pedal. Tidak heran jika Hosking menjadi salah satu pilot helikopter termuda berlisensi saat berumur 16 tahun. Selain itu, dia juga terampil menerbangkan berbagai jenis pesawat udara, pesawat apung, dan pesawat peluncur. Berbekal keterampilan itu, Hosking akhirnya menjadi seorang fotografer udara yang sukses dan sering membantu proses pembuatan film cerita dan serial TV. Jadi ketika Hosking diminta untuk berpartisipasi dalam pembuatan film berdana besar, mengenai erupsi gunung berapi, ia langsung menyetujuinya. Ada dua anggota lain dalam tim kecil ini. Seorang juru kamera, Michael Benson, dan seorang teknisi film, Christopher Daddy. Keduanya adalah pekerja lepas. Mereka menggunakan helikopter Bell 206B3. Dilengkapi dengan dua kamera, helikopter ini dimaksudkan untuk mengambil film gunung berapi Kilauea di Kepulauan Hawaii. Tim tersebut secara khusus tertarik pada lubang Pu-Oh. Iya, memang begitu pengucapannya. Pu-Oh. Meskipun tidak tampak aliran lava aktif di dalam lubang tersebut, sebuah kolam oranye membara di kedalaman 120 kaki atau 36 meter, tepat di bawah kawah itu, lengkap dengan kepulan asap pekat. Ini sudah cukup membuat para pembuat film itu bergembira. Saat itu hari Sabtu, 21 November 1992. Semuanya berjalan sesuai rencana, hingga helikopter yang mereka tumpangi mengitari gunung berapi untuk yang ketiga kalinya. Hanya beberapa detik setelah tim berada tepat di atas kawah, sesuatu yang buruk terjadi dengan sangat cepat. Awalnya, Hosking menyadari bahwa tenaga rotor utama mulai berkurang. Segera setelahnya, tanda peringatan pada rotor pun menyala. Sepertinya helikopter itu mengalami masalah teknis yang serius. Di situasi lain, pilot berpengalaman seperti Hosking masih dapat menerbangkan helikopter keluar kawah. Namun sialnya pada kejadian ini, dinding di sekitar helikopter sangat curam, sehingga manuver seperti itu dapat berakibat fatal. Kecelakaan itu terjadi secepat kilat. Saat berupaya menyelamatkan helikopter yang mereka tumpangi, Hosking tidak sengaja masuk ke dalam gumpalan uap dan asap gunung berapi. Hosking mencoba keluar dari kepungan asap dengan memutar helikopter secara otomatis menuju dasar kawah. Ia tahu jika helikopter kehilangan seluruh tenaga mesinnya, mereka masih bisa mendarat dengan selamat karena udara akan bergerak melalui rotor. Ini juga mungkin saja dapat menyelamatkan helikopter mereka, andai rotor utama tidak menabrak dinding batu dan terpisah dari badan pesawat. Kemudian semuanya menjadi kacau balau ketika helikopter jatuh tak terkendali ke dalam gunung berapi, sekitar 150 kaki atau 45 meter dari tepi kawah. Namun hari itu pasti hari keberuntungan ketiga pembuat film tersebut. Bukan hanya helikopter mereka hampir tercebur ke dalam kolam lava yang menggelegak, mereka bertiga juga selamat tanpa luka yang serius. Hanya sedikit memar dan beberapa luka robek kecil. Namun situasinya tetap sangat berbahaya. Ketiga pria itu tidak dapat keluar dari gunung berapi yang mengeluarkan emisi gas beracun seperti sulfur dioksida dan hidrogen sulfat. Sifatnya yang mudah terbakar dan meledak, gas-gas tersebut benar-benar berbahaya bagi manusia. Satu-satunya yang membuat mereka selamat, yaitu mereka jatuh di bagian kawah di mana terdapat aliran udara segar yang melewati celah di tepi kawah. Setelah tersedak gas beracun gunung berapi selama beberapa jam, para pembuat film itu memutuskan untuk menyelamatkan diri dan memanjat dinding kawah. Namun, bagian dalam dinding kawah tersebut rapuh, sehingga sedikit saja gerakan dapat mengakibatkan batu berjatuhan. Hosking kembali ke helikopter, dan dengan luar biasanya membuat radio berfungsi kembali dengan menyambungkannya pada baterai cadangan. Setelah pihak berwenang setempat mendapatkan informasi, pilot helikopter pemadam kebakaran yang pemberani terbang menuju kawah. Cukup rendah, sehingga Hosking dapat memanjat ke dalam pesawat. Namun, dua anggota tim lainnya berada di dalam situasi yang lebih berbahaya. Masalahnya, mereka memutuskan untuk terus memanjat dan ketika helikopter tiba, mereka terjebak di kedalaman 80 kaki atau 24 meter dari tepi kawah. Karena terhalang oleh asap tebal, mereka pun terpaksa harus ditinggal. Daddy dan Benson menghabiskan malam yang menyakitkan, mendengar gelagak lava tidak jauh dari tempatnya, serta menghirup gas beracun, mencoba berdamai dengan nasib. Namun pada minggu sore, Daddy yang sudah tidak sanggup bertahan lebih lama dalam keputus asaannya, memutuskan untuk terus memanjat. Benson yang menemukan celah berukuran 2x4 kaki atau 0,6x1,2 meter, berjarak sekitar 50 kaki atau 15 meter dari temannya, mengatakan bahwa itu terlalu berbahaya. Benson memilih untuk tetap menunggu. Daddy pun memanjat seorang diri. Coba bayangkan betapa terkejutnya Benson ketika 2 jam kemudian, ia melihat sesosok tubuh melewatinya, menghilang ke dalam lava yang mendidih. Ia yakin, itu adalah Daddy yang terpleset dan jatuh ke dalam jurang. Untunglah, bukan itu yang sebenarnya terjadi. 27 jam setelah kecelakaan terjadi, pada pukul 14.30, Daddy akhirnya sampai di tepi kawah. Ia segera dilarikan ke rumah sakit dan diperbolehkan pulang satu hari setelahnya. Sedangkan benda yang Benson pikir adalah jasad rekannya, ternyata adalah kebutuhan untuk bertahan hidup yang dilemparkan tim penyelamat, yang berharap benda itu jatuh di dekat sang juru kamera. Pada Senin pagi, Benson telah berada di dalam kawah selama 2 hari tanpa makanan dan tidur yang cukup. Ia ketakutan dan kelelahan. Bahkan lebih parahnya, segala upaya penyelamatan gagal dilakukan karena hujan lebat dan kabut tebal yang menyelimuti gunung api. Akhirnya pada pukul 9, Senin pagi, saat cuaca sedikit membaik, pilot helikopter Tom Hottman melihat keberadaan Benson sebelum kabut tebal menutup kembali. Setidaknya saat itu keberadaan juru kamera terlihat jelas. Hottman pun merendahkan helikopternya, mendekati lubang, dan mengulurkan tali sepanjang 150 kaki atau 45 meter yang dilengkapi jaring-jaring untuk mengangkat Benson. Dengan penglihatan terbatas, pilot tersebut harus mengandalkan instingnya untuk menyelamatkan Benson. Oleh sebab itu, ketika dia merasakan talinya mengencang, ia segera menariknya dan akhirnya Benson terselamatkan. Benson dilarikan ke ruang ICU rumah sakit Hilo, dalam keadaan stabil dan menjalani perawatan akibat pneumonia kimia yang disebabkan oleh menghirup dan terpapar gas beracun dan akibat dehidrasi. Penyebab kecelakaan itu bisa jadi adalah gas gunung berapi yang menyebabkan mesin helikopter kehilangan separuh tenaga. Berkat keterampilan sang pilot pemadam kebakaran, para pembuat film itu selamat tanpa luka serius. Uniknya, kecelakaan helikopter ini bukanlah satu-satunya peristiwa seseorang berhasil keluar dari kawah gunung berapi dengan selamat. Pada 2007, sekelompok wisatawan sedang menjelajahi Oldoinyo Lengai, gunung berapi aktif di Tanzania, ketika porter kelompok tersebut tercebur ke dalam retakan yang berisi lava. Ajaibnya, pria itu tidak hanya selamat, tetapi memanjat kembali seorang diri. Tangan dan kakinya mengalami luka bakar, namun dia masih hidup. Yang membuatnya selamat adalah lahar dingin Oldoinyo Lengai, yang luar biasa. Ya, mungkin tidak sedingin yang Anda pikirkan, namun percayalah, dengan suhu 950 derajat Fahrenheit atau 510 derajat Celsius, lahar tersebut bisa dibilang dingin. Bukan berwarna oranye kemerahan dan mengalir seperti yang Anda pikirkan, lahar ini berwarna hitam dan bergerak lambat. Itu sebabnya, porter ini melempar bawaannya, lalu berdiri di atasnya, hingga akhirnya ia dapat kembali memanjat meninggalkan retakan itu. Seorang pria lain terjatuh ke kawah Gunung Helens, sedalam 2000 kaki atau 610 meter tanpa cedera. Tahun 2008, John Slem bersama putra dan temannya mendaki ke tepi kawah dengan mobil salju untuk menikmati pemandangan. Suatu ketika, gundukan salju tempat Slem berdiri runtuh, membuatnya terjatuh dari ketinggian 200 kaki atau 61 meter. Dan saat ia mencoba memanjat, salju tempatnya berpijak kembali runtuh, sehingga ia terjatuh lebih dalam lagi sekitar 1500 kaki atau 460 meter dari permukaan kawah. Ketika Slem diselamatkan oleh tim penyelamat 2 jam kemudian, dia hanya menderita lepas tulang dan beberapa luka robek ringan. Lalu ada seorang wanita jatuh secara tiba-tiba ke dalam kawah saat mendaki Gunung Batur di Bali. Dia beruntung karena pendaki lain di sekitarnya segera bereaksi untuk menyelamatkannya. Melihat ia terjatuh hingga ke dalaman 130 kaki atau 40 meter, para pengunjung segera saling berpegangan membentuk rantai untuk mengeluarkan wanita itu dari kawah. Selain itu, mereka juga terus menjaganya agar tetap bertahan hingga tim medis tiba. Apa ada lagi orang lain yang berhasil selamat dari pengalaman yang membekukan darah ini? Lebih cocok disebut pengalaman yang membuat darah mendidih ya? Sudah-sudah, Kalau ada peristiwa lain yang belum disebutkan, silakan tulis di kolom komentar. Jika Anda belajar hal baru hari ini, klik suka di video ini, lalu bagikan pada teman-teman Anda. Tapi, hey, jangan kemana-mana dulu. Kami punya lebih dari 2000 video keren untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah pilih video di sebelah kiri atau kanan layar, klik, lalu tonton. Tetap di Sisi Terang Kehidupan bersama Bright Side. Terima kasih telah menonton!